Selamat pagi, saya Sylvie. Pertama sekali, saya ingin menunjukkan dirimu. Nama saya Adwin Atasoleman, dan saya dari manajemen kelas B. Jadi, hari ini saya ingin membincangkan langkah untuk memulai bisnis. Langkah pertama untuk memulai bisnis adalah melakukan penelitian pasar. Penelitian pasar adalah salah satu element yang esensi untuk memulai bisnis yang baik. Penelitian pasar pasar memberikan informasi kritik tentang pasar Anda dan keadaan bisnis Anda. Ini bisa memberitahu Anda tentang perusahaan syarikat Anda yang ingin mencapai. Dengan melakukan penelitian pasar, Anda bisa tahu bagaimana menghubungkan dengan pasar pasar Anda. Dan juga menunjukkan cara bagaimana Anda berkompetisi antara kompetisi di pasar. Penelitian pasar pasar juga bisa memiliki role penting dalam proses mengembangkan produk Anda dan servis, mengembangkannya ke tempat pasar, dan mengembangkannya kepada konsumen. Penelitian pasar kedua adalah menulis plan bisnis Anda. Plan bisnis Anda adalah fondasi perusahaan Anda. Ia memberitahu Anda bagaimana menstruktur, mengembangkannya, dan membangkannya perusahaan Anda. Plan bisnis yang baik memberitahu kita untuk tahu berapa banyak wang yang perlu diperlukan untuk memulai perusahaan kita. Dan juga mengembangkannya untuk membeli dari budget. Penelitian pasar ketiga adalah fund bisnis Anda. Untuk membeli perusahaan Anda, tentu saja Anda akan membutuhkan kapital. Ada banyak cara untuk membeli kapital untuk perusahaan Anda. Contohnya seperti mendapatkan uang dari bank atau menggunakan penelitian perusahaan Anda. Penelitian pasar ketiga adalah memilih lokasi yang baik. Satu dari aspek yang paling penting untuk memulai perusahaan Anda adalah memilih lokasi yang benar. Lokasi strategis akan membuat perusahaan Anda terkenal dengan banyak orang. Lokasi juga akan menutupkan berapa banyak yang Anda perlu membeli perusahaan dan tax. Satu lima adalah memilih struktur perusahaan. Struktur perusahaan yang Anda pilih untuk perusahaan Anda akan memiliki perusahaan perusahaan Anda, bagaimana Anda akan membeli perusahaan di Texas, dan penelitian perusahaan Anda. Satu lima adalah memilih nama perusahaan Anda. Anda perlu menentukan nama yang berpengaruhi brand Anda, dan Anda perlu memastikan nama perusahaan Anda tidak sama seperti orang lain. Namanya nama perusahaan perusahaan Anda. Satu lima adalah memilih perusahaan Anda. Setelah Anda memilih nama perusahaan perusahaan yang sempurna, saat Anda membuat perusahaan Anda legal, untuk melindungi brand Anda. Anda perlu memilih perusahaan Anda ke autoritas pemerintah Anda, supaya pemerintah Anda dapat melindungi perusahaan Anda. Itu saja untuk melakukan perusahaan perusahaan baru. Terima kasih telah mendengarkan, dan berhati-hati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!